Penyanyi Denny Cagnan mengungkapkan bayi Bela Bonita terlahir sempurna meski prematur. Menurut Denny Cagnan, anak pertamanya dengan Bela Bonita lahir seperti bayi normal pada umumnya menangis. Bahkan, ditambahkan Denny Cagnan, tangisan bayi Bela Bonita mengema. Akan tetapi anak Denny Cagnan harus dirawat di ruang khusus karena Bela Bonita melahirkan lebih awal dari jadwal. Bela Bonita melahirkan akan pertamanya dengan Denny Cagnan hari ini, Senin, 5 Februari 2024, pagi. Istri Denny Cagnan melahirkan di rumah sakit husada utama, Surabaya, Jawa Timur. Kondisi anak pertama Denny Cagnan dan Bela Bonita kini jadi sorotan. Pasalnya, sang bayi telah lahir namun waktunya terlalu cepat. Bela Bonita pun sempat mengalami pecah ketuban bercampur darah. Lantas bagaimana kondisi anak pertama Denny Cagnan dan Bela Bonita kini? Dikutip dalam instastory belabonita underscore R, A, Senin, 5 Februari 2024, Bela pun menjelaskan kronologi sebelum putrinya dilahirkan ke dunia. Wanita berusia 25 tahun itu pun terlihat menuliskan permintaan maafnya kepada sang putri, lantaran telah lahir sebelum tanggal hari perkiraan. Bahkan, diakui Bela, ia pun juga tak mengalami proses pembukaan kelahiran sama sekali. Maafin mama ya sayang, belum waktunya dan gak ada pembukaan sama sekali, ujar Bela. Mirisnya, Bela pun mengalami pecah ketuban pada pukul 2 dini hari, yang sudah bercampur dengan darah. Tiba-tiba air ketuban pagi tadi jam 2 keluar campur darah, lanjutnya. Istri dari pelantun Satru tersebut berujar bahwa dirinya tidak merasakan kelelahan pada tubuhnya. Mama gak ngerasain kalau ada kecapean, tandasnya.